Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mencoba melakukan modeling dan simulasi Untuk diagnosa tumor Tumor otak Ini dari segi pemodelan Kita menggunakan pemodelan Mesin lening tentunya Nanti ada kumpulan data Pembelan data pelatihan Ada X-trend, ada Y-trend X-trend itu variable-variable predictor Y-trendnya adalah target, klasifikasi Kemudian dia akan dibangun oleh sebuah model algoritma Algoritma machine learning atau EI Ada algoritma logistic regulation Ada algoritma neural network Atau deep learning Model yang data set yang sudah dibangun itu Nanti model yang sudah dilatih Udah di training Yang sudah punya kemampuan menganalisis Mengklasifikasi Sehingga nanti kita simulasikan data yang baru itu Dengan model yang sudah di training Diharapkan nanti menghasilkan data yang sesuai dengan Atau yang hampir mirip dengan data yang aktual Di evaluasi nanti Di evaluasi nanti dengan beberapa indikator Beberapa alat-alat untuk mengevaluator Itu kurang lebih terkait model dan simulasi Kita lihat nanti Diagnosa tumor itu Jadi dalam praktek medis Masa kini Tumor otak menimbulkan ancaman signifikan Terhadap kesehatan pasien Seringkali menimbulkan dampak buruk Jika tidak terlihat sejak dini Diagnosis yang tepat Waktu Sangat penting untuk pengobatan yang efektif Karena tumor lebih mudah ditangani pada tahap awal Namun jika sudah berkembang Prognosisnya bisa sangat buruk Dan kadang-kadang menyebabkan konsekuensi yang fatal Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi Tantangan ini dengan mengembangkan model Yang membantu dokter dalam mengidentifikasi tumor otak Pada tahap awal Strategisional deteksi tumor bergantung pada pengamatan pertumbuhan abnormal Namun Sering berkembangnya tumor Tumor dapat menyebabkan perubahan kategoristik struktural jaringan biologis di sekitarnya Oleh karena itu Model yang diusulkan mengadopsi pendekatan penurusan gambar Memang nanti idealnya pakai image Tapi untuk sementara ini kita menggunakan numerik saja dulu Jadi di convert ke dalam numerik Idealnya nanti menggunakan CNN kan Image yang di-diagnosisnya Pendekatan pemersesan Ya gambar ya Untuk mendeteksi perubahan parameter struktural Pemindahian Memang ini dalam tumor otak itu ada Lab yang namanya MRE Ini alatnya cukup mahal ini kan Untuk mendiagnosis Untuk mendiagnosis Seseorang Menggunakan MRE Yang dapat menunjukkan kebadan tumor nanti Karena dari gambar itu Dari image Bisa diteksi Tapi kita belum punya Data terkait itu Untuk simulasinya kita gunakan numerik tentunya Ya penelitian ini Penting untuk penetapan kerangka pembelajaran Mendalam berlapis yang dikena sebagai Ini apa Convolusional neural network CNN Ya image processing nanti Simulasikan menggunakan image processing Tapi yang kita gunakan sekarang masih Numerik datanya ya Berbeda dengan proses otomatis Model ini menekankan prediksi gambar Secara manual ya Nah ini kita ngapain gambar manual Untuk memastikan Klasifikasi yang tepat Mengenai apakah Tumor ganas atau jinak Dalam diagnosis medis Akurasi dan transparansi Dalam prediksi adalah Hal yang terpenting Sehingga menekankan pentingnya Pendekatan ini Ya kita coba sekarang Menggunakan pendekatan numerik Ya yang penting Sistem kerjanya kita paham Nanti kita menggunakan CNN itu Untuk bisa mendiagnosis Bisa memodelkan Data-data image Kemudian disimulasikan Sekarang kita lihat disini Dataset tumor ini Menggunakan apa Yang sudah di convert Ke dalam bentuk Ya numerik lah Dengan label Bukan dalam bentuk image Nah image Tapi disini ada Pasien ID nya Jelas ini ada Pasien ID Ya usianya Gendernya Tumor present Artinya apakah ada tumor Ada 1, 0, 1, 0, 1, 2 Ada tumor Tidak Tumor ukuran tumor Tumor side Dalam milimeter 30 Ini ada NEN Ini berarti perlu di Perlu di Perlu di Perlu di eliminasi Ya Menggunakan Missing value Ini NEN juga sama Ini tumor Lokasi tumornya Ada di frontal lobe Ada non Temporal Kemudian ada MR scan ID Ini hasil dari lab Lab Mesin ya MRE Oh ini Mesin mahal ini Ya kalau Jutaan Kalau kita diperiksa disini Ya kalau kita ingin Menggunakan lab ini Bisa 6 juta 8 juta Ya mahal Struktur Change detected Artinya ya Mendeteksi Perubahan struktur Ada ya Indikatornya Abnormal ground upset Ya artinya Deteksi Abnormal Pertumbuhan abnormal Ini ada Komentar dari dokter Ini data set yang kita Punyai kan Kita akan coba nanti Dengan model Dengan algoritma yang Ya Algoritma yang Nah data set tumor ya Jadi ini isinya kan Pasien ID Ini ya Age yang 45 Gendernya ini Tumor presentnya Yes No Yes Ya Ada berarti yang tadi Di atas itu Tumor presentnya Oh ini udah Dalam sedikit ya Kita lihat ini Tumor site-nya ini 30 Tumor lokasinya Frontal Temporal E-Eye Scan ID Ini Struktural Change detected Ini Abnormal growth Ini Yes Yes Komentar dari dokter Kosong Ya Ini data set tumornya Kita coba Nanti akan proses Nah jadi Fokus utamanya adalah Pada deteksi awal tumor Tumor otak Dengan menggunakan Pendekatan Pemerosesan data set numerik Nah berikut ini adalah Beberapa langkah Untuk mengembangkan data set Pengumpulan data Jelas ada ya Data pasien dikumpulkan Tentunya dari rumah sakit Atau klinik Yang memiliki catatan Ini MRI MRI Ini Rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit besar Punya ini ya Punya lab ini kan Dan hasil diagnosa tumor otak Identifikasi parameter struktural Tentukan parameter struktural Yang relevan Dan hasil pemindian MRI Yang dapat Menunjukkan perubahan Akibat keberadaan tumor Klasifikasi dan labeling Jadi setiap Pemindian MRI Dianalisis Dan dibeli label Berdasarkan keberadaan tumor Dekat klasik struktural Yang terdeteksi Validasi Dan verifikasi Pastikan data set yang dikembangkan Telah diverifikasi Dan divalidasi oleh profesional medis Untuk memasukkan akurasi Dan referensi data Data setnya Data set yang akan divalidasi Dengan menggunakan data set ini Model dapat dilatih Untuk mendeteksi tumor otak Pada tahap awal Berdasarkan perubahan Parameter struktural Yang terdeteksi Pada pemindian MRI Yang scan Ini kan Nantinya tahapannya Tahapannya dari Pre-processing Exploratory data analysis Ini sudah bisa Sudah kita coba semua Pengumpulan data Pre-processing Training Explorasi juga Pernah membuat visualisasi Statistiknya Hitam statistik Bisa Sudah media Standar Maksudnya ini Komponen-komponen ini Sudah kita Punyai Sudah kita kuasai Nanti Menjadikan tugas Untuk pelatihkan Pre-processing data Nanti Data augmentation Augmentation Itu kalau Menggunakan image Lakukan augmentasi Data untuk Peningkatan Variasi dalam Data set Seperti Rotasi Plipping Dan zooming Pada gambar M Kalau bisa Data augmentasi Ini Lebih akurat Nanti kan Karena augmentasi Itu yang melibatkan Ya Apa Kondisi Kondisi Nyata melalui Media-media Virtual Atau digital Dengan kamera Apa kan Dan normalisasi Normalisasi gambar M-R Agar memikir Tentang nilai Yang konsisten Di normalisasi Nanti Gambar Tapi kita Belum kegambar Jadikan itu Apa M-IRA Jadikan numerik Pembagian data Arsitektur model Pemilihan model Arsitektur model Kita gunakan Defleuning Nanti Yang sesuai Yaitu Convolusional Error Network Jadi ada Algoritme Defleuning Ada metode Defleuning Yang sesuai Untuk Image processing Yang sesuai Yang sesuai Digunakan Untuk pengolahan Gambar Defleuning Didefinisikan Model Menggunakan Framework Deep learning Seperti Tensor Pro Atau P-Thorpe Ini Sebuah Tools Di Python Yang digunakan Untuk Membantu Model Deep learning Ini Untuk bisa Mengolah Image Processing Ini Kompilasi Model Jadi Loss Function Optimizer Metric Artinya Di dalam Defleuning Memang ada Beberapa Hyperparameter Yang bisa Dioptimalkan Pilih Fungsi Loss Yang sesuai Seperti Binary Cross Entropy Masa Kelas Klasik Biner Optimizer Pilih Optimizer Yang sesuai Seperti Adam Atau SGD Memoptimasi Hyperparameter Metric Tentukan Metric Evaluksi Seperti Akurasi Dan yang lainnya Evaluasi Model Model Menggunakan Dataset Untuk mengukur Kinerja Model Dataset Confusion Metric Buat Confuse Untuk Melihat Performa Model Dalam Deteksi Tumor Nanti Ada Tingkat Akurasi Tingkat Performance Tingkat Recall Evaluasi Model Evaluasi Model Menggunakan Data Test Untuk Mengukur Sama Dengan Di atas Terkapi Dua Kali Simulasi Dan Validasi Simulasi Lakukan Simulasi Dengan Data Baru Atau Data Validasi Untuk Melihat Bagaimana Model Bekerja Dalam Situas Ternyata Berarti Nanti Ada Data Tumor Tumor Tidak Dijadikan Training Input Nanti Sistem Model Bisa Mendeteksi Bahwa Data Yang Di Input Itu Didefinisikan Sebagai Tumor Otak Atau Tidak Validasi Validasi Klinis Validasi Model Dengan Data Klinis Nyata Dan Konsulasi Dengan Dokter Atau Ahli Radiologi Berarti Ada Data Klinis Terkait Dengan Aktual Data Data Yang Sebenarnya Dipegang Oleh Dokter Atau Ahli Radiologi Deploy Deploy Model Deploy Model Kelingkuhan Produksi Menggunakan Platform Seperti TensorFlow Flash Membuat AVI Prediksi Standarnya Kalau Berbasis Web Bisa Memanggil Dataset Dari Aplikasi Lain Diambil Dari Aplikasi A Diasanya Disimpan Di Aplikasi B Monitoring Kinerja Model Study Prom Deploy Lakukan Pembaruan Jika Diperlukan Berhasilkan Feedback Dan Simultering Siklus Dari Modeling Simulation Kita Akan Coba Menggunakan Simulasi Menggunakan Python Python Disini Python Nanti Sebentar Python Python Belum Ada Python Kita Lihat Python Dulu Python 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 Sini Moshi Tumor Kita Coba Tidak Tidak Nah Ini Kita Coba Kita Coba Apa Tentunya Selesaian Nanti Harus Disempurrakan Kalian Nanti Harus Mengerjakan Tugas Jangan Baringan Terus Harus Eksplorasi Sendiri Disini Kita Akan Mencoba Membuat Dataset Yang Tadi Didefinisikan Dataset Yang Terli Daripada Pasien ID Ini Isinya Ada Age Isinya Gender Ada Tumor Present Tumor Size Tumor Location MRI Scan ID Structural Change Detected Abnormal Ground Observed Command Ini Kita Akan Membuat Data Dataset Kita Data Ini Belum Kurawal Dibuatkan Field Atau Fitur Fiturnya Dengan Konten Fitur Beserta Konten Fitur Pasien ID Pasien P001 Sampai Hanya Empat 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 Rikot Sedikit Sekali Empat Rikot Kemudian Dibuat Data Frame Ini Menggunakan Pandas Data Frame Data Data Ini Data Data Ini Data Disimpan Di Data Frame Ini Untuk Menyimpan Menyimpan Data Ini Disimpan Data Frame Simpan Sebagai CSP Artinya The App To CSP To More CSP Index Pol Ini Luar biasa Menggunakan Python Membuat Dataset Kalau Datasetnya Sedikit Bisa Langsung Dibuat Dalam Program Datasetnya Banyak Biasanya Dibuat Pake Excel Dibuat Pake JSON Dibuat Pake CSP Sehingga Datanya Bisa Ribuan Atau Hanya Empat Kita Lihat Disini Kita Running Kita Running Kita Running Kita Running Supaya Ketauan Nanti Diprint Ini Kita Print Print Diprint Datanya Print Apa Isi Datanya Isi Datanya Ini Isi Datanya Pasien ID Yang Atas PNL H H 45 H 45 Ini Yang Disini Disimpan Dalam File Sampai Ke Tumor Present Keberadaan Tumor 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 Location Kemudian ID Scan MRI Ini Pakai Lab Struktur Change Detected Abnormal Ground Ini Adalah Data Data Yang Dibuat Dataset Disimpan Di Apa Namanya Namanya Df Data Frame Setelah Itu Setelah Kita Membangun Dataset Kemudian Membacanya Buat Dibuat Dicrate Kemudian Disimpan Kemudian Ditampilkan Ini Kalau Bukan Pakai Data Frame Berarti Pd Read Data Kalau Dibaca Kalau Membaca Dari Membaca Dari File External File External Ini Kita Lihat Datanya Ini Kemudian Setelah Itu Kita Akan Melakukan Setelah Membuat Dataset Kita Akan Olah Dataset Tersebut Dengan 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 Coding Tentunya Dengan Coding Yang Ada Kita Akan Coba Disini Membuat Import Supaya Ini Kan Mulai Dari Library Library Yang Kita Butuhkan Seperti Tensor Flow Pandas Skillen Tensor Flow Tensor Sequential Dentro Kemudian Membaca Pandas Read CSP Tumor Yang Sudah Dibaca Di Atas Tadi Lagi Ini Pra Promosesan Gender Itu Dijadikan Dijadikan Ini Apa Transformation Data Gender Itu Nanti Dijadikan Yang Mel Mel Nol Yang Cowok Nol Yang Laki Laki Satu Tumor Present Tumor Present Integer Dibuat Tuk Tulceng Dibuat Integer Pemisahan Abnormal Dibuat Integer Tumor Size Millimeter Ya Sama Juga Pemisahan Fitur Dan Label Nah Ini Kalau Kita Jalankan Ini Apa Ini Kita Jalankan Pemisahan Apa Namanya Pemisahan Fitur Dan Label X Dan Y X Dan Y Ini X Ini Fitur Ada Age Gender Tumor Semuanya Sudah Berupa Sudah Dinormalisasi Berupa Numerik Berarti Age Gender Tumor Size Struktural Change Numerik Kemudian Y Itu Tumor Present Artinya Kemberadaan Tumor Ada Atau Tidak Kemudian Kita Lihat Fitur Prediction Kita Print Yang X Ini Fitur Prediction X Sedangkan Target Fiturnya Prediction Kelas Target Y Kita Running Running Fitur Prediction Ada Age Gender Tumor Tumor Struktur Yang Terdetect Perubahan Struktur Kemudian Ada Abnormal Terdeteksi Perkembangan Yang Abnormal Satu Ada Nol Tidak Nah Kemudian Itu Kelas Prediktor Yang Kelas Target Y Y Y Keberadaan Tumor Tumor Presen Tumor Presen Kalau yang Record 1 Record 0 Record 1 Tapi Disininya 0 Dalam Python Record 1 Terjangkit Tumor Tumor Otak Yang Record 2 Tidak Record 1 Terjangkit Tumor Presen Ini Data 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 Interface Fitur Fitur Prediktor Ini Fitur Fitur Kelas Target Kemudian Setelah Kita Deskripsikan Terkait Data Target Dan Data Prediktor Kita akan Latih Si data Tersebut Pembagian Data Menjadi Training Dan Tes Akan Kita Latih Data Tersebut Menjadi Dua Bagian Yaitu Ada Bagian Untuk Data Training Ada Data Testing X Train Y Test Karena X Ada Y Ada Dua X Ada X Latih Ada X Testing Y Pun sama Di target Ada Y Training Y Testing Nah Itu Digunakan Ini kan Variable Ini segini Variable Digunakan Ini Metode Split Training Test Split Yang Dijadikan Parameternya X Dan Y Kemudian Ukuran Dari Data Testing Itu 20% Ini Random Agar Si Sistem Dibacanya Stabil Random Setelah Kita Setting Setelah Kita Tetapkan Pembagian Data Training Data Testing Pembagian Begini Kita Tentunya Normalisasi Data Data Ini kan Tidak Normal Kuruhannya Ada 45 Ada 50 Ada 30 Di Normalisasi Pre-processing Normalisasi Fitur Menggunakan Scalar Standard Scalar Extrain Data X Yang Dilatih Di Scalar Fit Transform Transformation Extrain Extrain Yang Ini Extrain Yang Ini Untuk Act test Sama Act test Karena Sudah Dibagi Dua Tadi 20% Act test Data Testing Kemudian Kita Print Hasil Normalisasi Pada Data Training Print Extrain Print Hasil Normalisasi Pada Kita Lihat Di Sini Nah Ini Hasil Normalisasi Pada Data Training Min 1 1,2 0,1 Semuanya Hasil Yang Ini Ini Semua Itu Dijadikan Jadi Tumorside Juga Bukan 30 Tumorside Itu Tumorside Ada Disini Ketiga Jadi Min Sekian Kemudian Ada Hasil Normalisasi Pada Data Training Hasil Normalisasi Data Training Ini Yang Tadi Terjangkit Tumor Atau Tidak Tumor Present Simulasinya Begitu Deteksi Tahapan Tahap Malah Yang Lengkap Itu Yang Kemarin Penyakit Hati Lebih Lengkap Visualisasi Dan Tapi Hampir Sama Tahap Pola Penggembang Sama Sekarang Dipenisikan Arsitektur Model 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 Deep Learning Model Deep Learning Dia Menggunakan Ini Menggunakan Aktifasinya Relu Namanya Fungsi Aktifasi Kemudian Input Safe Ini Extreme Safe Satu Keluaranya Dropout Dropout 5 Aktifasi Relu Ini Ini Memang Ada Beberapa Aplikasi Aktifasi Yang Digunakan Ada Sigmoid Relu Relu Hidden Layers Bisa Ada Ada Beberapa Layer Bisa 4 5 Layernya Perlu Pendalaman Nanti Kalau Diprint Model Berarti Nanti Model Yang Dibangun Namanya Ini Model Yang Dibangun Ini Parameter Model 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 Yang Di Model Di Machine Learning Kita Jalankan Kita Ingin Tahu Apa Model Yang Akan Digunakan Model Model Keras Sequencer Object Model Keras Ada Model Logistic Regression Model Spot Factor Machine Model Keras Model Cukup Baru Dalam Machine Learning Model 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 Keras Yang Digunakan Model Model Dari Keras Ini Parameternya Setelah Itu Kita Definisikan Kompilasi Kompilasi Ada Optimasi Optimasi Dari Kompilasi Model Kompilasi Model Artinya Model Yang Yang Digunakan Optimisernya Kompilasi Model Optimisernya Belum Adanya Kompilasi Model Jadi Kompilasi Digunakan Model Optimalisasi Menggunakan Adam Ini Adam Sebuah Alat Untuk Memoptimalkan Hyperparameter Namanya Adam Ada Juga SGF Banyak Model Model Untuk Memoptimalkan Ini Berupa Function Yang Ada Di Dalam Python Yang Ada Dalam Deep Learning Function Ini Variable Kemudian Binary Cross Entropy Fungsi Loss Metric Digunakan Akurasi Ukuran Nah Ini Pelatihan Model Jadi History Nama File Model Fit X Trend Yang Di Atas Y Trend Kemudian Ini Ipoh 7 Bisa Aja Kalau Ingin Cepat Ipoh 5 Aja Jangan Terlalu 7 Tapi Nggak Normal Kalau 5 Biasanya Ipoh 100 Kalau Sistem Yang Besar Bisa 1000 Ipoh Berulang Validation Split Data Testing 2% Callback 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 Stopping 5 Restore Ini Parameter Parameter Yang Per Per Dalam Dari Dari Model Model Keras Tadi Yang Kita Lihat Yang Kita Jalankan Hanya 5 Ipoh Pengulangannya 5 Ipoh Pertama Yang Dilakukan Akurasinya 100% Tapi Loss 0,7 Tinggi Loss 0,7 Artinya Memang Tidak Stabil Kalau Datanya Sedikit Dia Belum Belum Apanya Belum Apa Bukan Saturasi Belum Convergen Karena data Yang dilatih Hanya 5 Berarti Data Ujinya Hanya Satu Padahal Dari Itu Harus Ada Batas Minimal Untuk Data Untuk Data Yang dilatih Di Training Sehingga Dia Bisa Mengenal Pola Kalau Datanya Sedikit Algoritma Mesin Learning Belum Mampu Mengenal Pola Kalau Sedikit Kemudian Ini Setelah Itu Dievaluasi Test Loss Akurasinya Jadi Model Evaluate Act Test Act 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 Model Yang Itu Hanya Datanya Sedikit 20% Dari 5 Mungkin Hanya Satu Print Test Akurasi Kita Jalankan Akurasinya Tinggi 100% Betul Semua Tidak Ada Yang Salah Memang Ini Harus Dianalisis Lagi Dengan Pendekatan Pendekatan Formula Formula Seperti True Positif True Negatif Dilihat Akurasinya Sehingga Bisa Makin Akurasi Satu Persen Itu Dari Mana Itu Ditanya Nanti Kalau Dalam Tugas Akhir Untuk Melengkapinya Bisa Digunakan Prediksi Dan Evaluasi Tambahan Model Prediksi Act Test Kemudian Menggunakan Skillen Untuk Menampilkan Confusion Metric Confusion Metric Test Prediction Confusion Kemudian Ini Confusion Metric Ini Report Confusion Report Classification Print Confusion Metric Confusion Report Klik Dijalankan Ini Confusion Metric Hasil Ini Precision Satu Recall Satu F1 Satu Karena Didukung Oleh Hanya Satu Data Support Satu Karena Datanya Hanya Empat Tadi Nah Itu Terkait Kalian Sekarang Harus Tugas Supaya Ada Progres Ngerti Tidak Menggunakan Modeling Menggunakan Machine Learning Tugas Tugas Ini Coba Diperbaiki Bukan Yang Nyakit Hati Tapi Tumor Tumor Ini Datasetnya Diperbaiki Coba Dibuat Ada 50 Data Record Disimpan Di CSP Kalau Diketik Di sini Di program Terlalu Banyak Disimpan Di dalam File Kemudian Bisa Kita Gunakan Nanti Pemanggilan Ini Pd Read Tumor CSP Dilihat Pet Simpan Di mana Datanya Kalian Menggunakan Anaconda Atau Menggunakan Collab Berarti Pet Diatur Nah Itu tugasnya Lengkapi Sempurna Program Deteksi Tumor Otak Kalau Kalian Bisa Mensimulasikan Dalam Bentuk Image Luar Biasa Bisa Langsung A Nilai Silahkan Ada pertanyaan Sama Sini Ya Ada 14 Parhan Septian Fikri Randy Aib Anissa Reksa Rizky Fikri Genta Tasha Fina Ini ada Semua Atau Lagi pada Rebahan Ada Ada Oke lanjutkan Rebahan Kalau gitu Ya Bapak Cikup Sekian Kalau ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Ya Bertiga Ada Bapak Cikup Bapak Tutup Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam